assalamualaikum guys vlog saya kali ini kita akan coba bahas cat putih lagi kebetulan saya ada panel disini panel dari motor ninja 2.5 yang mana kita tahu panel untuk warna putihnya warna putihnya ini enggak seperti putih pada umumnya guys jadinya putihnya ini sangat cerah banget jadinya untuk mencari cat persamaannya agak susah nah untuk kali ini kita akan berbagi sedikit pengalaman untuk menyamakan cat warna putihnya ninja 250 dengan memakai cat NC aja pengalaman saya ini ini bisa di praktekan oleh kawan-kawan yang tempat tinggalnya jauh dari kota besar seperti saya jadinya untuk membeli cat agak susah mungkin sering kita menemui cat NC baik itu dana gloss atau merek apapun supergloss kita menemukan cat yang warna putihnya agak sudah ini jadinya agak kuning-kuningan yang enggak wet gitu jadi putihnya kayak seperti putih tulang jadi untuk memutihkan cat ini caranya gampang banget kembali ke warna ninja warna ninja putih 250 ini kalau saya amati guys ini memakai waw syralik mungkin ini syralik sepertinya syralik atau mutiara putih bisa untuk membuat warna seperti seperti ini syralik itu cuman untuk efek bagian luar jadi permainannya tetap di warna permainan dasar guys kita kejar dulu warna dasarnya sampai mirip dengan warna seperti ini putihnya berikutnya syriah syraliknya ini atau mutiara nya ini sebenarnya cuman untuk pengefekan bagian luar jadi kawan-kawan semisal beli syralik atau mutiara yang putihnya sudah putih seperti ninja ini tapi kalau dasarnya tetap pakai warna yang agak putih tulang yang enggak bisa jadi kalau setelah disemprotkan jadi kita akan mengejar warna dasarnya dulu untuk mencari warna dasarnya dulu guys warna dasar sebelum kita semprotkan kawan-kawan cukup menambahkan disini maaf saya pakai cat jenis NC aja ini warna warna ungu warna ungu ini kita tambahkan sedikit demi sedikit ke cat putih itu mungkin dalam satu kilo ini tiga tetes atau empat tetes sudah bisa jadi ke sebenarnya tergantung kebutuhan sih sebenarnya tergantung kebutuhan cerahnya sampai mana nah saya tambahkan begini ungunya kalaupun nggak ada ungu itu sebenarnya kanditun biru juga bisa mungkin yang sering main cat PU biasanya kalau ini pakai warna tinting jadi tinta warna ungu atau tinta warna biru itu kalau cat PU cuman kan kalau cat NC tintingnya untuk tintanya agak susah nah kita lihat perubahannya disini disini sudah mulai kelihatan cat ini agak tidak cerah akan kita tambahkan sedikit demi sedikit sampai menemukan warna yang mirip dengan panel ninja 250 untuk penambahan tinta ini sendiri sebenarnya enggak harus warna ungu bisa juga jadi warna biru atau warna hijau kadang-kadang saya juga pakai warna hijau tergantung dari putihnya nah ini putihnya ini putih wetnya wet saw juta atau apa atau mungkin biasanya kawan-kawan yang sering pakai warna putihnya dari susuka nah ini hampir mendekati gini ya kalau warna putih super wetnya dari susuka cuman kebetulan disini susuka agak susah dicari nah gini masih belum kita tambahin lagi selamat menikmati ini hasilnya kita tadi memakai warna biru dan warna ungu guys warna biru warna ungu perasaan saya ini sudah mirip tapi untuk supaya lebih anunya ya langsung dicoba aja dicoba ke panel berikutnya cat mutiara yang telah kita pilih kita semperkan di atasnya tertutup mutiara sendiri ini bronya berhalus atau siraliknya ini siralik halus warna putih terus usahakan catnya encer aja jadi cuman tipis di atasnya untuk warna siralik atau warna mutiara putihnya jadi enggak terlalu tebal jadi dasar kita semperkan dulu kemudian panelnya maaf cat siraliknya kita semperkan di atasnya dan kita amati hasilnya seperti apa kalau sudah mirip berarti ya joss berarti perfect jadi supaya untuk lebih yakinnya dicoba aja cat putih ini variannya banyak banget kemarin kita coba juga ada project Honda scooby scooby warna krem yang kayak putih-putih tulang itu komponennya kuning sama orang nanti kita bahas kapan-kapan warna scooby nya baiklah nanti hasilnya setelah selesai kita akan tampilkan dan dan tutorial ini membantu kawan-kawan yang tempat tinggalnya pelosok seperti saya mungkin bagi kawan-kawan yang tinggalnya di kota gampang aja tinggal datang ke tukang mixing atau tukang tinting minta cat langsung jadi pun ada cuman saya kasih bocoran ya tukang tinting ngoplosnya ya begini guys cuman mainnya biasanya cat PU terus untuk warna biru dan warna ungunya ini mereka langsung pakai tinting yang asli tinta yang asli terus untuk kelemahan cat NC ini emang agak pudar karena komponen warna putihnya ini ada komponen warna kuning sebenarnya warna kuning nah kalau warna kuning ini emang jangka panjangnya guys jangka panjangnya gampang pudar tapi apapun catnya sebenarnya kalau kemakan usia tetap budar hai 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 setelah saya cek mutiara setelah putih mutiara kondisinya masih seperti gini belum kelihatan nah nanti ini guys setelah kita clear kondisinya mungkin disitu agak kelihatan merah nah ini jadinya perlu tinggal di sini menurut pengalaman saya mutiara nya tipis aja guys kalau semisal cari yang mutiara aslinya susah sebenarnya pakai saya pakai memang pakai cat mutiara lancer alik cari yang tipis sepertinya tipis aja terus di cat mutiara nya tapi saya tetesi dengan tiga tetes aja tiga tetes encer warna hijau warna hijau warna hijau sama hijau tapi tiga tetes tipis saja ini cat mutiara putihnya mutiara putihnya kan kalau mutiara putihnya dari RC kebanyakan agak kelihatan lebih jelas nah ini hasilnya kalau di luar seperti gini ini jadi putihnya nah begini kan kelihatan guys seperti wet salju originalnya ninja 250 mungkin disini metaliknya kurang begitu kelihatan masalahnya cuacanya mendung nah mendung jadinya gelap dan ini hasilnya silakan dipraktekkan saja sekian dari saya juali airbrush mudah-mudahan tutorial kali ini membantu kawan-kawan yang belajar bareng di channel YouTube juali airbrush untuk klirnya sendiri ini saya pakai klir belkut 8200 dua lapis habis ini masih kita poles untuk menghilangi sisa-sisa debu nah ini ini ada debu lengket tadi setelah proses pengguruan itu dihilangi dengan poles bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati